Oke teman-teman nih saya ada sedikit info which info soal burayak ya sebentar ini apa namanya tanaman airnya saya pindahin dulu ya sambil ini saya pindah di sini deh biar apa namanya nggak terlalu silau ya enggak ada saya pindah abanya sekarang saya pindahin tanaman airnya ya Oke sisa ini enggak papa yang penting kita bisa mantau which mantau si burayak ikan koki saya wis ini nggak nyangka ya teman-teman kurang lebih ya ini hampir empat minggu ya hampir satu bulan burayak ini ikan saya tuh memija di kolam kolam ini teman-teman ya kolam ini dan terus saya pindah tapi mungkin saya udah telat ya ceritanya mungkin sebelum subuh atau gimana dia udah memija jadi sebagian telur itu ada di tepi-tepi kolam terus ya mungkin sebagian udah dimakan sama ikan-ikan yang lainnya jadi ada yang mengapung teman-teman nih riukin saya sedang suka renang terbalik tapi dia makannya lahat apa namanya nanti di karantina aja ya yang ini jadi ya udah saya pindahin ya ceritanya saya pindahin terus saya apa namanya saya taruh di ember ini saya taruh di ember sini mungkin masih ada sisa-sisa telurnya dan saya biarin aja saya biarin ini baru saya kuras kemarin kebetulan ya belum ada satu hari ini saya kuras jadi airnya saya buang total semuanya ternyata eh selang mungkin selang satu minggu lah satu minggu dari pemijahan itu ada yang bergerak-gerak di wadah ini tapi nggak banyak teman-teman hanya tiga ekor nih hanya tiga ekor tapi ya Alhamdulillah ini burayak oranda oranda saya indukannya sih kecil-kecil sih ini kalau apa namanya eh ibunya kecil bapaknya Iya ya pokoknya indukannya kecil sih mungkin karena bercampur ya antara betina dan jantan di kolam besar itu jadinya eh menyebabkan mereka memijah nih cuma penanganannya telat jadi eh telur yang terbuai disini hanya tiga aja tuh jadinya tiga ekor ini ini udah doyan makan pelet dan pas habis netes itu kan saya ngeliatnya pokoknya selang satu minggu setelah pemijahan ember ini tak biarin aja deh nggak saya buang airnya udah tak biarin sampai kemarin itu ya mau 4 minggu itu baru saya buang ternyata dia berkembang tumbuh jadi tiga ekor ini dan ya ini makannya pertama kali sih tak cemplungin kutu air kebetulan saya punya setok kutu air terus tak kasih apa namanya memprem kalau saya sih pakan untuk apa namanya untuk burayak seadanya ya karena untuk cacing sutra di cepu itu susah kutu air kalau kita nggak kultur sendiri juga nggak ada yang jual sih kalau pun harus nyari-nyari ah ribet ya harus nyisirin selokan nyisirin sawah aduh apalagi musimnya ini kan udah masuk musim kemarau ya jadi ya ya saya seadanya sih kalau pakan jadi perkembangannya juga seadanya kayak gini temen-temen tapi kalau di area temen-temen apa namanya pakannya mudah udah didapat kayak kutu air cacing sutra nggak papa bagus itu atau mungkin kalau mau netesin artemia tapi saya nggak netesin artemia untuk kasih makan mereka ya udah ini makannya pokoknya kutu air sampai usia berapa ya kemarin itu mungkin dua minggu adalah dua minggu terus saya rasa mulutnya udah bisa makan pelet ya ya di bulan berarti di bulan kurang lebihnya bulan Agustus itu saya dapat ini ya dapat burayak tiga ekor mini sekali dan cute banget manis sekali ya karena ya nggak nyangka ini dapat tiga di pemijahan yang dadakan kadang saya juga mijain gitu ya tapi mereka nggak nggak mau udah sampai tiga harian gitu nggak mau nelor ya udah ini dicemplungin di kolam aja langsung apa namanya terjadi interaksi nelor ya tuh dia udah mulai ini ya makannya udah ini kotorannya nih ini kotorannya nah untuk pakan burayak sih emang yang bagus apa namanya pakan hidup ya temen-temen jadi eh temen-temen kalau area nya seperti yang saya bilang tadi ada kutu air ada seller atau penjual yang nyediain kutu air cacing sutra ya udah dihajar aja tuh buat burayaknya pasti burayaknya burayaknya ini hendut-hendut ya cuma pengalaman saya untuk cacing sutra ribet banget sih di cepu jadi saya yaudahlah seadanya inilah ini tiga ekor tinggal kita rawat tinggal saya rawat aja nanti gimana nya ya udah mau satu bulan tapi kalau punya temen-temen yang pernah DM saya tuh satu bulan udah ada yang sejempol gitu makannya berarti bener-bener dipus ya bener-bener banyak banget ya bentar ini saya coba kasih tester makan pelet yuk sambil kita lihat ntar di makan ini memprem teman-teman memprem 300-500 mikron ya kebetulan kan di tempat saya jualan di lapak saya kan ada ya udah saya kasih aja buat mereka tuh nah tuh dimakan temen-temen nah tuh nah sambil pantau burayak makan memprem ya harusnya agak gedean lagi ya ini mulutnya kan dia udah udah agar agak gede ini ya mulutnya tuh kalau memprem sendiri sih dia proteinnya tinggi sih 60% ya tuh dia makan tuh mereka makan cuma butirannya itu beda-beda sih mulai dari 200-300 mikron 300-500 mikron terus ada lagi 500-800 mikron kayaknya gitu deh cuma di lapak saya yang tersedia 200-300 sama 300-500 mikron ya tuh kalau temen-temen mau bisa deh sekalian promosiin lapak saya sendiri nih udah makan apa namanya memprem dan ya kayak gini temen-temen tuh nah tuh ya tiga ekor dan tentunya tinggal dirawat aja sih nggak apa-apa nggak banyak yang penting mereka bisa gede dan bisa saya pantau mutasinya terus pertumbuhannya juga oke gitu sih kalau saya soalnya pengalaman sebelumnya karena apa namanya pakannya kurang ya kurang terpenuhi jadi banyak burayak juga mungkin yang mati dan apa namanya faktor cuaca juga faktor airas banyak gitu ya faktornya kalau kita ngerawat atau membesarin burayak itu memang perlu diperhatikan ya dan perlu di apa namanya dipantau lah perkembangannya pakannya airnya itu ya yang penting airnya sih ya tuh pakannya juga ya ini tiga ekor untuk saya rawat ya di apa namanya di musim kemarau ini yang udah masuk musim kemarau tuh tuh mereka udah mulai makan makan gini udah saya latih sih jadi udah dua mingguan usia masuk tiga minggu udah saya latih makan pelet ya nih jadi nggak terlalu bergantung sama pakan hidup sih ya pakan hidupnya pakai kutu air cuma usia sampai dua minggu lah kurang lebihnya dua mingguan lah kalau dia udah mulutnya gede bisa makan pelet ya udah kasih aja pelet itu kalau saya kalau teman-teman mau pakan hidup terus ya nggak apa-apa kalau areanya support ya seperti yang saya bilang dan ya ini sedikit video dari saya ya untuk tiga ekor burayak oranda saya ya ini jenisnya oranda apa nggak tahu pokoknya warnanya merah gitu mungkin RW kali ya dan ya nanti dipantau perkembangannya gimana tuh yang penting mereka lahap sih matanya jadi nanti saya balikin lagi disini jadi biar terpapar sinar matahari dan ada ini apu-apu atau mas kumambang sih kalau orang sini bilangnya jadi mereka bisa apa namanya kayak berada di berada di berada di sebuah kolam ya dan tentunya ini airnya udah saya ganti total terus apa tanpa airasi ini tanpa airasi jadi ketika abis memija telur menetas sampai saat ini hampir usia satu bulan ini tanpa saya beri airasi teman-teman burayak saya karena mungkin jumlahnya sedikit jadi nggak masalah ya dan ketinggian air ini kurang lebihnya sekitar 7 centian lah tuh mbak embernya oke teman-teman makasih buat yang udah nonton kalau mau komen-komen dan monggo ditulis di kolom komentar